Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan si Fanaura channel yang selalu hadir Dalam mengupas kendala-kendala yang dihadapi para penjahit sehari-hari Khususnya penjahit pemula Malam ini saya ingin mengupas tentang pertanyaan dari seorang sahabat Dimana beliau itu orderan lagi banyak-banyaknya tiba-tiba drop Terus beliau minta solusi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu Untuk Anda yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya Kemudian klik gambar loncengnya, klik tulisan semua Agar Anda mendapatkan notifikasi ketika si Fanaura channel mengudara Karena di channel ini Anda bisa tanya jawab, Anda bisa mendapatkan inspirasi, motivasi Dan juga Anda bisa menemukan banyak sekali sahabat-sahabat Baik yang ada di luar kota, luar daerah maupun luar pulau Bahkan ada juga pemirsa yang dari luar negeri Anda bisa kirim-kirim salam lewat channel ini Dan Anda bisa banyak menemukan ide-ide baru Ide-ide usaha sampingan Walaupun Anda bekerja rumahan Jadi kita akan menjadikan diri kita itu naik kelas Dari penjahit biasa ke pengusaha jahit Dari satu usaha ke banyak usaha Jadi banyak sekali keran-keran rezeki yang bisa kita munculkan Yang bisa kita jadikan keran rezeki yang lain Sehingga kita menjadi wanita rumahan berpenghasilan Yang penghasilannya itu tidak kalah dengan mereka yang kerjanya kantoran Baik Maaf Sembilan orang yang hadir Sudah malam baru muncul Karena Tadi istirahat dulu Hari ini capek banget banyak kerjaan Dimana orderan luar biasa banyak Sehingga saya harus bantu admin saya untuk Belanja, packing, dan lain-lain Daripada nanti pelanggan pada kecewa Kerjaannya Apa Orderannya tidak terkirim Tepat waktu Makanya tadi Sengaja menemani admin ku belanja Kemudian Membantu packing Biar cepat segera terkirim Sebagai tanggung jawab dari Seorang Penjual kepada pembelinya Biar pembelinya tidak lari 15 orang yang hadir Apa kabar semuanya? Jamilah Winarti malah Hadir Bunda belum tidur ini Sri Haryanti Nyimak Bunda Siti Koridah Menanti Hani Aulia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hadir Amidana Aflar Amidana ini sepertinya trauma ya Trauma tidak mau lagi ngopiak-ngopiak saya Karena ketika ngopiak-ngopiak saya Tak PHP terus Iya nanti siang Iya nanti sore ujung-ujungnya Tidak muncul Maaf ya Burmati Tuti Waalaikumsalam Rumah Jahit Fera Hadir Bunda Terima kasih Dwi Hospital ini Alhamdulillah gak kelewat Ayo bun Siap nyimak sambil lembur Malmingan Dugem Oke Dwi Hospital ini Mbak Medagi Gambari kiri-kiri lagi Dijian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tidur Bunda Tidur Bunda Tidur Bunda Dwi Hospital ini Bunda Habis kondangan Tau Maafnya kok masih tebel So Worker Yoga Yoga Barik kondangan Bar Ini Bar mandi Malam-malam mandi Jangan ditiru Karena ini Apa ya Aku tadi Banyak kerjaan Terus Sore sebenarnya Sudah mandi Tapi karena Apa ya Aku seneng mandi Sore sudah mandi Sudah rapi Tapi habis mandi itu aku Rebahan Rebahan Merasa gak enak Mau setrimeng kurang seger Kalau muncul di hadapan kawan-kawan Kok gak fresh Gak Gak ceria Itu namanya kan aku Di channel ini kan Menyemangati anda semua Menemani anda lembur Lah kalau yang nemeni orangnya Males Lesu Lesah Terus ngantuk Lah yang ditemani Ya makin Ngantuk Makin gak bersemangat Jadi biar lebih semangat Tadi barusan mandi Barusan mandi Makanya seger Make upnya seutuh Maulid Davito Mas Vito Anjar Poneroga Hadir bunda Udah ngantuk Jadi melek lagi Ya Wisa Yuk tak teman Dermiyanti Waalaikumsalam Jogoroko Ngawi Wongi Tekobun Oke Ika Komalasari Waalaikumsalam Hadir Bun Nyimak Rasa Jaya Waalaikumsalam Kamaya Media Aisyah Malang Hadir Bunda Mujihati Selamat malam Hadir sambil Pasang Kancing Akilah Nyimak Bun Sambil Ngantuk Ngantuk Baturi Jamilah Minarti Belum Tidur Bun Habis Jahit Baju Adat Buat Anak SD Keren Marfu Waalaikumsalam Hadir Bun Azara Waalaikumsalam Istiulim Tamrang Gitu Adir Sambil Jahit Selana Sekolah Oke Amin Dana Afklaru Kupeng Kukriteng Ke Suaranya Nggak Barbar Suaranya Marai Mumet Oh Ada Orang punya Hajatan Tepantesan Nggak Ngupiak Ngupiak Aku Azara Iya Lagi Iya Bunda Suger Marfu Jujurnya Sama Seperti Yang Saya Rasakan Saat Ini Benah Baik Sambil Ditemani Ape Goreng Makanan Gimana Nggak Gemuk Tadi Ada Tamu Dari Ngawi Bilang Wawak Makin Semok Wawak Layam Crispy Pisan Kulak Cemal Cemil Cemal Cemil Makin Gude Aku Bilang Gini Juragan Kurus Jurapatut Karya Terbaru Tapi Belum Selesai Lengan Balon Pamer Karya Terbaru Lengan Balon Kebaya Dengan Lengan Mancet Aku Bikin Kebaya Lengan Mancet Senang Jadi Lucu Lengan Balon Terus Ini Sebenarnya Minta Dipayar Tapi Belum Pasang Itu Baru Kalung Yang Nggak Ngerti Besok Gimana Kreasinya Terus Ini Besok Dikasih Belt Sedikit Nah Ini Belum Diseterga Juga Belum Selesai Pasangan Dengan Ini Ada Dua Sama Ibunya Sama Bapaknya Belum Selesai Sekarang Gini Sebelum Saya Menjawab Pertanyaan Dari Kawan Kita Bahwa Beliau Tiba-tiba Kondisinya Drop Di Saat Kerjaan Lagi Numpuk Numpuk Dan Beliau Tidak Punya Karyawan Nah Ini Sebelum Saya Menjawab Menanyakan Dulu Kepada Anda Seandainya Hal Ini Terjadi Pada Diri Anda Apa Yang Anda Lakukan Kita Sharing Kita Diskusi Bareng Seandainya Ini Terjadi Pada Anda Jadi Biar Jawaban Itu Tidak Cuman Dari Saya Tapi Bisa Dari Banyak Pemirsa Seandainya Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Ketika Kerjaan Lagi Banyak Lagi Full Kita Tidak Punya Karyawan Tiba-tiba Sama Kodarulah Kita Diuji Dengan Sakit Yang namanya Sakit Itu kan Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Rencanakan Dan Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Tolak Itu Tidak Ada Dalam Agenda Tidak Ada Dalam Catatan Tidak Ada Dalam Jadwal Tiba-tiba Sakit Kondisi Kerjaan Lagi Numpu Apa Yang Anda Lakukan Jika Terjadi Pada Diri Anda Kita Diskusi Siapa Yang Mau Jawab Dulu Amidana Aflaru Hajatan Pieto Karena Palan Ke Cekson Cekson Oh Cekson Anak Rohana Hadir Bunda Agak Telat Habis Lihat Api Unggun Ada Anak Anak Yang Lagi Kemping Bunda Itu Berukat Apapun Baju Di Belakang Yang Mana Yang Mana Ini 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 Tile Bukan Belokat Ayo Pemirsa Panora Bisa Membedakan Tile Bukan Belokat Tidak Yang Mana Yang Ditanya Belokat Ini Tile Bukan Belokat Dwi Pospitar Ini Sebagai Tanggung Jawab Saya Lempar Ke Teman Teman Jahed Bun Untuk Pekerjaan Oke Mungkin Bisa Dilempar Teman Penjahed Dan Lemparnya Itu Harus Orang Yang Bisa Kita Percaya Tanggung Jawabnya Tidak Bakalan Rusak Itu Kalau Kita Masih Bisa Misalnya Kita Kondisi Sakitnya Masih Di rumah Bagaimana Kalau Kondisi Sakitnya Kita Harus Dirawat Dalam Posisi Yang Parah Jangan Kan Untuk Mikirin Kerjaan Mikirin Diri Sendiri Saja Sudah Benar-benar Drop Lemes Mungkin Bahkan Bisa Jadi Kita Dilarikan Ke Rumah Sakit Ke IGD Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Lakukan Seandainya Itu Terjadi Kita Mau Lempar Kerjaan Itu Harus Mikir Loh Lemparnya Kemana Orang Orangnya Mau Nggak Dilempari Bersedia Nggak Dengan Model Seperti Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Nggak Model Yang Diminta Oleh Pelanggan Itu Akan Benar-benar Dibikin Seperti Itu Kita Harus Berpikir Sampai Kesitu Kita Harus Berpikir Sampai Kesitu Kalau Saya Istirahat Minum Obat Besok Lanjut Lagi Bun Itu Kalau Sakitnya Cuman Sekedar Sakit Di rumah Bisa Istirahat Satu Dua Hari Bagaimana Kalau Sakitnya Sampai Dilarikan Ke IGD Terus Lupi Bci Purwakerto Hadir Penyimak Sambil Jahit Aynun Mardia Bunda Untuk Sekolah Desainer Itu Gimana Caranya Melalui Sekolah Apa Tanyanya Ke Bunda Zainab 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 Channelnya Karena Saya Nggak Pernah Sekolah Desainer Jihati Lempar Penjahit Lain Yang Sudah Tahu Kualitas Jahitannya Itu Pernah Kualami Dulu Untuk Yang Biasa Lempar Kerjaan Itu Gampang Tinggal Telepon Suruh Anaknya Telepon Bilang Ke Penjahit Yang Biasa Kita Lemparin Untuk Dikirimi Kerjaannya Atau Disuruh Ngambil Kerjaannya Itu Bisa Dilakukan Dengan Cara Seperti Itu Jadi Kita Harus Punya Kawan Yang Bisa Kita Lemparin Kerjaan Dan Dipastikan Orangnya Itu Harus Bisa Benar Dengan Model Itu Kita Yakin Orangnya Bisa Dan Kita Ada Orang Yang Dimintai Tolong Untuk Antar Barang Ataupun Untuk Orang Yang Jahit Itu Mau Ngambil Barang Bisa Bisa Juga Seperti Itu Terus C Project Hadir Sambil Reban Bunda Agak Enggak Enak Enggak 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 Badannya Badan Agak Enggak 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 Tile Apabun Kok Bagus Tile Tile Border Mutiara Ini Kain Dari Kain Dari Pelanggan Kain Dari Pelanggan Ini Banyak Model Seperti Ini Banyak Di Daerah Saya Tokonya Belinya Di Daerah Saya Cuman Orangnya Beli Sendiri Karena Orangnya Beli Sendiri Barangnya Sisa Banyak Barangnya Sisanya Banyak Manut Penjuali Kain Enggak Tanya Dulu Ke saya Mau Dibikin Seperti Apa Kain Sisa Banyak Gak Dipakai Apa Sudah 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 Sisa Tile Border Mutiara Motifnya Seperti Ini Tile Sisa Banyak Karena Antara Atas Dan Bawah Ini Tumpalnya Tidak Sama Namira Mau Lidah Adila Cilaca Hadir Sambil Ngunjungi Pengajian Oke Jamilah Winarti Kalau Saya Mungkin Bingung Soalnya Tidak Tau Mau Minta Tolong Siapa Sedangkan Disini Penjahit Lainnya Lebih Banyak Orderannya Daripada Saya Biasanya Untuk Penjahit Senior Itu Kalau Dilempari Belum Tentu Mau Pertama Yang Kedua Mereka Sendiri Orderannya Banyak Ya Jadi Sakit Masih Galuh Mikirin Kerjaan Yang Numpuk Nah Itu Akan Membuat Sakit Kita Makin Tidak Cepat Sembuh Kenapa Karena Kita Tidak Bisa Los Pikiran Kita Badan Kita Sakit Pikiran Kita Sepaneng Sepaneng Mikirin Kerjaan Yang Belum Selesai Dwi Lestari Lestari Jember Hadir Setelah Beberapa Hari Rewang Terus Begitulah Kehidupan Di Kampung Porwanti Tuti Minta Maaf Karena Sedang Sakit Kasih Kabar Ke Pelanggan Agar Bisa Dimaklumi Nah Ini Saya Setuju Minta Maaf Ke Pelanggan Agar Bisa Dimaklumi Pertama Terus Yang Kedua Suruh Pelanggannya Ambil Kerjaan Kemudian Silahkan Ke Penjahit Lain Dengan Cara Itu Kita Tidak Punya Tanggung Jawab Kita Tidak Mikirin Tanggung Jawab Kita Bisa Los Menikmati Sakit Kita Menikmati Indahnya Ujian Yang Diberikan Allah Kepada Kita Agar Badan Kita Ini Bener 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 Istirahat Bener Bener Terbebas Pikiran Kita Itu Dari Pekerjaan Jadi Lepaskan Dulu Minta Maaf Sama Pelanggan Kita Lagi Sakit Tidak Bisa Mengerjakan Kerjaan Tepat Waktu Untuk Yang Mau Nunggu Kita Sembuh Terus Biarin Disitu Untuk Yang Urgen Seperti Seragam Mau Dipakai Itu Disuruh Ambil Saja Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Dijahitkan Ke Pelanggan Lain Kalau Menurut Saya Seperti Itu Menurut Saya Seperti Itu Jauh Lebih Lepas Kita Tidak Ada Tanggung Jawab Karena Bagaimanapun Kalau Kita Lempar Pekerjaan Ke Orang Lain Kita Tetap Ada Tanggung Jawab Bagaimana Nanti Seperti Yang Pelanggan Biasa Kita Kerjakan Karena Tiap Penjahit Itu Triknya Pasti Beda Cara Kerjanya Pasti Beda Kalau Menurut Saya Lebih Baik Minta Maaf Bilang Laki Sakit Kalau Mau Nunggu Alhamdulillah Kalau Tidak Mau Nunggu Dipersilahkan Untuk Diambil Kainnya Silahkan Jahitkan Ke Tempat Lain Itu Jauh Lebih Lepas Yang Namanya Sakit Kan Tidak Terjadwal Tidak Direncanakan Tidak Bisa Ditolak Hal-hal Seperti Itu Mau Tidak Mau Biar Kita Bisa Sayangi Diri Kita Harus Berikan Hak Kepada Tubuh Kita Untuk Istirahat Untuk Mencari Pengobatan Terbaik Jangan Korbankan Kesehatan Kita Diri Kita Untuk Pekerjaan Pekerjaan Itu memang Tanggung jawab Kita Tapi Di saat Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Untuk Bekerja Ya Dilepas Saja Kalau Menurut Saya Biar Kita Tidak Ada Tanggung Jawab Lagi Nah Ini Terjadi Kemarin Kemarin Ada Guru Sekolahan Ada Bunda Zainab Ada Nomornya Nanti Bisa Jabri Nah Ini Saya Setuju Dengan Porwanti Tuti Minta Maaf Mau dimaklumi Karena Sakit Tidak Terjatwal Tidak Direncanakan Dan Tidak Bisa Ditolak Mau Bagaimana Lagi Nah Aku Punya Cerita Beberapa Minggu Yang Lalu Ada Pihak Sekolahan Yang Menjahitkan Selendang Jumlahnya Banyak Untuk Acara Yang Sifatnya Orjen Untuk Acara Hari Ulang Tahun Yayasan Yang Mau Tidak Mau Tidak Bisa Diundur Nah Apa Yang Terjadi Penjahit Yang Diserahi Orderan Itu Ada Apa Ya Orang Tuanya Meninggal Orang Tua Yang Satu Rumah Saya Tidak Ngerti Orang Tua Kandung Mertua Yang Namanya Orang Tua Di Rumah Orang Tuanya Meninggal Yang Namanya Orang Tuanya Meninggal Masa Ia Mau Jahit Masa Ia Mau Jahit Atau Masa Ia Di Apa Itu Ditunda Sedangkan Harinya Tidak Bisa Ditunda Harinya Tidak Bisa Ditunda Pada Saat Tiga Hari Lagi Akan Ada Acara Hari H Mau Tidak Mau Dia Telepon Kepada Pelanggannya Untuk Mengambil Orderannya Akhirnya Yaudah Orderannya Diambil Ya Mereka Pergi Ketempat Saya Alhamdulillah Saya Bisa Menyelesaikan Dengan Baik Jadi Yang Mengambil Kerjaan Pelanggannya Bukan Orangnya Yang Nyari Orang Untuk Dilempar Kerjaan Kalau Memang Itu Memungkinkan Untuk Melempar Pekerjaan Tidak Masalah Mungkin Sakitnya Cuman Sakit Ringan Tapi Kalau Sakitnya Sakit Berat Terus Harus Dirawat Jadi Itu Harus Diupayakan Untuk Sayangi Diri Sendiri Dulu Sayangi Diri Sendiri Dulu Minta Maaf Sama Pelanggannya Untuk Ambil Menjahitkan Ketempat Lain Karena Kendalanya Adalah Orang Tuanya Meninggal Mau Tidak Mau Dia Nyuruh Pelanggannya Untuk Ambil Kerjaan Dicarilah Ke Penjahit Lain Akhirnya Ketemu Di Tempat Saya Dan Saya Bisa Menjelesaikannya Dengan Baik Nah Itu Jauh Lebih Ringan Jauh Lebih Tidak Membuat Kita Stres Kalau Sakit Kok Pikirannya Stres Tidak Sembuh Kalau Sakit Itu Pikiran Kita Harus Relax Harus Relax Minta Maaf Aja Kalau Menurut Saya Minta Maaf Kepada Pelanggan Dan Meminta Pelanggan Itu Untuk Mengambil Jahitannya Silahkan Cari Penjahit Lain Mungkin Kita Akan Kehilangan Bun Itu Akan Membuat Kita Kehilangan Pelanggan Nanti Dia Akhirnya Menjahit Ketempat Lain Orangnya Cocok Disitu Terus Kemudian Dia Jahit Setelah Tempat Situ Dia Tidak Akan Jahit Lagi Kita Jangan Takut Dengan Yang Namanya Rezeki Kalau Memang Masih Rezeki Kita Dia Akan Datang Lagi Ketempat Kita Tapi Kalau Memang Sudah Rezekinya Penjahit Lain Ya Wes Biarin Dia Akhirnya Jadi Pelanggannya Penjahit Lain Nggak Apa-apa Nanti Akan Datang Lagi Pelanggan Yang Baru Jadi Lebih Menyayangi Diri Sendiri Dulu Menurut Saya Ainun Mardiah Bunda Zainab Ada Nomornya Ada Nanti Jabri Wih Waalaikumsalam Hadir Yang Tertilapan Dan Gawih Geting Kenapa Kalau Tidak Dapat Notifikasi Loncengnya Sudah Diklik Apa Belum Loncengnya Diklik Terus Tulisannya Itu Jangan Dicentang Yang Notifikasi Tapi Dicentang Yang Semua Tulisan Semuanya Dicentang Asara Minta maaf Ke customer Belum bisa Menyelesaikan Jahitan Tepat Waktu Karena Dapat Nikmat Sakit Kalau Tidak Sabar Dikembalikan Kayaknya Seri hari Nanti Lagi Capek Judulnya Cocok Oke Nani Rosinta Hadir Mujiat Alhamdulillah Hubungan Kesesama Penjahit Terjahin Baik Dulu Aku Pernah Dilemparin Pekerjaan Bisa Kerjasama Saling Melempar Kerjaan Kecuali Kalau Memang Sama-sama Sudah Terbiasa Dengan Lempar Lempar Kerjaan Sama-sama Kerjasama Itu Bagus Kalau Misalnya Kita Punya Grup Dalam Satu Grup Ada Grup Jahit Daerah Misalkan Grup Daerah Madiun Grup Daerah Magetan Itu Kalau Bisa Kerjasama Saling Lempar Kerjaan Itu Bagus Tapi Kalau Belum Terbiasa Lempar Kerjaan Maka Cara Satu-satunya Minta maaf Disuruh Ngambil Kerjaan Itu Saja Kalau Sudah Biasa Lempar Lempar Sudah Tahu Kualitasnya Aman Aman Dwi Pospitar Ini Saya juga Pernah Seperti Itu Bun Minta Maaf Dan Saya Suruh Ambil Tapi Tetap Nggak Mau Tetap Nunggu Saya Sehat Nah Ini Tidak Apa Berarti Makanya Kita Tanya Dulu Bisa Nunggu Apa Nggak Kalau Nggak Bisa Nunggu Silahkan Diambil Setris Ini Baher Sangat Sangat Hadir Bun Bun Mau Tanya Jari-jari Kaki Terasa Kemeng Cara Ngatasi Versi Bunda Gimana Jari-jari Kaki Terasa Kemeng Cara Ngatasi Cara Saya Kadang-kadang Lututnya Linu Kadang-kadang Tulang Kakinya Linu Itu Disebabkan Karena Bisa Jadi Disebabkan Karena Kita Lama Nggak Berdiri Artinya Kita Fokus Duduk Menjahit Dalam Jangka Waktu Yang Lama Tidak Diselingi Dengan Berdiri Jalan-jalan Kesana Kemari Untuk Melemaskan Otot Biasanya Itu Bisa Mengakibatkan Syaraf-syarafnya Itu Tumpul Karena Dia Nggak Pernah Dipakai Jarang Dipakai Itu Jika Bisa Terjadi Caranya Saya Diajari Sama Teman Saya Yang Jadi Polisi Teman Saya Yang Jadi Polisi Kebetulan Beliau Juga Olahragawan Senang Sekali Dengan Kegiatan Olahraga Terus Kemudian Beliau Itu Ikut Bela diri Juga Taekwondo Juga Nah Ketika Hal itu Terjadi Saya Pernah Tanya Kepada Beliau Cara Mengatasinya Dengan Cara Berendam Air Hangat Misalkan Kakinya Yang Linu Mandi Aja Pakai Air Hangat Atau Kita Duduk Kakinya Direndam Air Hangat Dikasih Garam Direndam Dengan Air Hangat Dikasih Garam Itu Kalau Kakinya Saja Tapi Kalau Saya Pribadi Lebih Suka Seluruh Tubuh Karena Kalau Kaki Saja Nanti Yang Lemes Otot Otot Jadi Kaki Kakinya Saja Kalau Saya Lebih Suka Mandi Pake Air Hangat Mandi Pake Air Hangat Dikuyur Lebih Lama Terus Bagian Kakinya Dikuyur Lebih Lama Atau Sambil Kakinya Direndam Dengan Air Hangat Itu Kita Mandinya Pake Air Hangat Jadi Biar Seluruh Tubuh Sama Hangat Saya Seperti Itu Dulu Pernah Terjadi Saya Mengeluh Bagian Tangan Kemeng Linu Kadang Bagian Kaki Linu Cara Saya Seperti Itu Mandi Dengan Air Hangat Atau Direndam Pake Air Hangat Itu Kalau Kita Tidak Pake Obat Kalau Mau Pake Obat Biasanya Untuk Peredah Nyeri Atau Biar Tidak Sakit Saya Minum Renadinac Sama Elthazon Tapi Ini Saya Tidak Sarankan Karena Renadinac Sama Elthazon Itu Tidak Takutnya Apa Yang Saya Minum Tidak Cocok Pada Anda Gitu Loh Ya Kalau Saya Cocok nya Itu Tapi Saya Takutnya Anda Tidak Cocok Nanti Saya Disalahkan Takutnya Seperti Itu Direndam Air hangat Pake Garam Atau Mandi Pake Air hangat Arya Ardiansa Walaikumsalam Hadir Bunda Sambil Potong Isna Taylor Selamat Malam Bunda Semua Sangat Senang Sambil Baris Baris Ruangan Ditemani Bunda Penyemangat Dan Semua Yang Ada Di Grup Ini Terima Kasih Bunda Sama Sama Anah Rohana Saya Juga Pernah Mengalami Hal Seperti Itu Pas Suami Meninggal Yaudah Saya Kembalikan Aja Daripada Jadi Pikiran Boroboro Mikirin Zahitan Gimana Mikirin Sedihnya Ditinggal Suami Hanifan Dere Bunda Monggo Juhairia Hadir Bun Nanti Putar Ulang Oke Dere Tapi Putar Ulang Akan Makan Tape Goreng Sari Utami Hadir Bun Sambil Motong Monggo Makan Tape Goreng Hari Haryanti Tadi Lembur Cuma Sebentar Bun Karena Capek Ini Maskeran Aja Ben Ojo Kucet Malem Maskeran Lede Aku Kadang Juga Gitu Kalau Siang Nggak Sempat Malem Maskeran Biasa Maskeran Nggak Maskeran Kayak Kocok Kocok Gak Dilap Kayak Kaca Yang Lama Dilap Jadinya Merasa Tebal Kulit Matinya Itu Merasa Tebal Jadi Terbiasa Satu Bungkus Ini Bisa Jadi Lama Berkali Kali Pak Makan Tape Sisah Pak Tukang Besok Hari Minggu Kalau Minggu Tukang Libur Jadi Lebih Santai Kerja Kalau Minggu Penjahit Libur Tukang Libur Aku Santai Kenapa Karena Nggak Diburu Buru Sama Penjahit Penjahit Nggak Masuk Aku Nggak Motong Nggak Popo Tapi Kalau Hari Selain Hari Minggu Kan Harus Motong Besok Santai Besok Bisa Insya Allah Bisa Bisa Streaming Dua Kali Nggak Belanja Juga Kalau Minggu Karena Kalau Minggu Tempat Belanjanya Rame Sutris Sutris Ini Bahir Makasih Bunda Tambah Lope Lope Selalu Ada Solusi Alhamdulillah Kebetulan Mudah-mudahan Solusinya Bisa Dipakai Berarti Tiap hari Motong Bun Enggak Enggak Juga Enggak Tiap Hari Kadang Kadang Sehari Motong Banyak Kadang Kadang Besok Enggak Motong Kadang Kadang Besok Banyak Enggak Enggak Tiap Hari Tapi Kalau Hari Minggu Kan Jelas Enggak Motong Karena Penjahit Enggak Ada Kalau Motong Itu Gini Aku Kalau Motong Udah Ada Potongan Penjahit Kerja Potongannya Sudah Ada Aku Manteng Tapi Kalau Potongannya Tinggal Satu Atau Dua Gitu Aku Cepet Cepet Motong Aku Kalau Motong Cepet Ges Motong 15 Menit 10 Menit Dada Mau Belanja Potongan Penjahit Kok Nipis Gitu Aku Motong Dulu Motong Satu Dua Tiga Gitu Potongan itu jahitannya enggak ada yang rumit-rumit loh guys Hai motongnya langsung dikain dikapuri langsung dipotong gelo-gelo cepat kalau kita sudah apa ya pola dasar sudah lontok motongnya gampang bahwa motongan seapalan toh untuk lehernya turun berapa ke samping berapa ke belakang berapa terus turun baunya berapa langsung di garis eh terung apa kerung lengan nya berapa ketemu LD nya di garis-garis langsung di gunting guntingan yang pertama di jipak jadi guntingan yang kedua terus lengketnya ngonong-ngonongnya itu guys motongnya kan gitu-gitu aja tau terus untuk model-model yang yang apa ya Nek Wes makanan sehari-hari potongan baju kaya enggak ada yang rumit ya Yes ngonong-ngonong walaupun terus kalau untuk apa ya kalau untuk kerah untuk apa ya Raman set saku dan lain-lain kan sudah punya pola-pola kecil-kecil pola-pola perintilan itu kan tinggal jiplak aja tuh yang di yang dipikirkan kan cuman badannya saja badannya mau model baju seperti apapun kan tetap pola dasar terus turunnya berapa-berapa kalau setiap hari sudah motong turunnya berapa-berapa itu kan sudah wisapal ini tuh kalau kita sudah sudah terbiasa potong itu kita enggak butuh enggak butuh ukuran-ukuran yang jelimet kalau mau bikin baju yang yang dicari ukurannya cuman lebar bau lingkar dada lingkar pinggang lingkar pinggul panjang baju panjang tangan sudah tahu weh semuanya itu bahkan kalaupun enggak diukur pun kayak-kayak ngelihat orang kewes ngerti ukurannya sekian gitu aku kalau lihat orang Oh orang ini bajunya M SD nya 90 kadang-kadang gua males ngukur tadi siang ada tamu ke sini enggak diukur enggak guys bosen aku ngukur sampai bisa apal gitu ukurannya tak lihat badannya seperti patung ya weh ukuran M geno ya weh di luar kepala yuk kayak kayak motong kayak gini kemarin jam 4 tak potong jam 4 tak potong 4 lebih 15 persis 4-15 menit Westak jahit Westak jahit jam 7 sudah tak pakai ini baju sendiri jam 7 sudah tak pakai terus kayak kayak motong kayak gini motong ini motong ini yang dipikirkan cuman turun-turun lingkar leher ke bawah berapa ke samping berapa turun bahunya sudah jelas tiga setengah terus ini dari bahu ke sini ke lingkar dada ini turunnya tak betak bikin 24 itu dari sini ke sini kan 24 kalau dari sini ke sini paling 20 satuan ya ini untuk banyak terus kemudian dari sini ke sini untuk orang yang seukuran 155-an itu tak bikin 38 ini dari sini ke sini 38 nya usapal toh nah terus sisanya ini kita mau panjang berapa lah kalau model-model cuman dilipit-lipit ini karena cuman ditambah ini saja atau 10 cm tambah aja 10 cm ini bentuknya kan seperti rok ini model rok kan turun dua naik terus ini lurus weh stok kayak gitu aja toh kalau kalau sudah sudah luar kepala terus ini untuk lipit-lipitnya tinggal ditambah aja 10 cm di bagian sini depan belakang yang sama cara motongnya ditumpuk langsung ditumpuk yang bawah untuk untuk apa belahan yang satunya lipatan meskipun tak tahu kan secepat terus untuk lengan ini apanya yang sulit asal kita tahu bagaimana cara bikin pola lengan pola lengan mau dikasih kerut apa enggak ini tak kasih kerut ini tak kasih kerut tinggal tak tambah lima cm ini tak kasih kerut tinggal tambah 10 cm jadinya balon kan ngunutok ya kalau sudah kalau sudah luar kepala motong 10 menit 15 menit jadi pada saat mau belanja jelok potongan kok wis nipis daripada nanti tak tinggal belanja mereka enggak kerja penjahitku enggak kerja sek tak motong dulu motong 15 menit gue nyiapin itu apa ya motong seperti Hai apa ya aku kerja sekarang ini alhamdulillah minitnya sudah bagus ya eh paling-paling bangun tidur yang saya yang saya cek itu kerjaan untuk lundriku hari ini ada enggak kan eh malam itu biasanya suamiku kan ngambil-ngambil dari sana dari sana untuk kerjaan pagi setok kerjaan untuk karyawan lundriku aman setok kerjaan untuk eh editorku aman masih ada beberapa video yang belum di edit terus nanti untuk penjahitku tak cek ada ada potongan enggak kalau ada potongan aman aku bisa ngerjain yang lain kalau enggak ada potongan bisa potongnya dulu sebentar sebab apa habis sebuah motong dulu sebentar habis itu lanjut yang lain motong seperti apa ya seperti seperti kerjaan yang biasa saja sih motong sesenengnya aku pengen motong ya motong anyway kemarin ada orderan 16 kemeja 16 kemeja ukurannya sml udah wis pengen cepet untuk bikin kemeja yang ukurannya pakai sml itu pakai pakai pola instan saja enggak usah rumit-rumit pakai pola instan yang ssnya jumlahnya berapa potong ennya jumlahnya berapa potong enggak usah mikir berkali-kali terus untuk sakunya pola-pola kan untuk saku untuk skoder untuk kerah untuk apalagi untuk saku tempel untuk manset untuk nih itu kalau kita punya polanya yang kecil-kecil tinggal tempel-tempel aja tuh tinggal tempel di kain di kapuri digunting wes jadi bagaimana caranya kita bisa kerja cepat itu kita sendiri yang bisa mehendelnya nah jadi kalau untuk potong baju itu yang saya utamakan ya potong bodinya kalau untuk kemeja umur berapapun itu saya punya pola instannya jadi anda bisa beli pola instan di saya boleh di orang lain juga boleh untuk mempercepat pekerjaan mahal ya mahal enggak popo atau kalau enggak mau beli bikin sendiri bikin sendiri pola instan yang tidak di berubah-ubah seperti pola-pola yang menempel di dinding saya itu di pojok itu pola instan kemeja celana pola-pola dasar yang ukurannya sml itu tetap saya gunakan kalau saya dapat orderan jumlah banyak yang tidak pakai ngukur yang ukurannya sml seperti kemarin bun tolong bikinkan kemeja jumlahnya 16 ukurannya standar sml xl xxl itu saya mau dipakai tanggal satu yuk tak setujui loh motoknya cepet kalau pakai sml kita enggak mikir turun turun berapa turun berapa kita sudah punya pola instan yaitu pentingnya kita punya pola instan untuk mempercepat pekerjaan pola instan bisa dibikin sendiri bisa juga dibeli bisa juga beli di saya kalau saya pola instan yang sifatnya standar celana kemeja terus pola-pola dasar itu udah pola jas elma mater sml xl ada karena memang saya punya itu dan itu untuk mempercepat pekerjaan saya seperti seperti halnya ini ini pola-polanya sudah ada semua dari mulai S sampai terpaling besar dari mulai SD SMP SMA Kuliahan ada ukurannya jadi enak kalau kita punya untuk yang standar-standar terus pola-pola ini pola sakunya pola kerahnya ini kita semua sudah punya tinggal dipakai jipla aja enggak perlu ribet-ribet jadi motong itu kebanyakan para pemula orang yang baru mulai jahit itu lamanya pekerjaan kan ada dipotong dan teknik jahit jadi kita harus tahu teknik jahit itu bagian mana dulu yang harus dijahit tebih dahulu kan gitu penjahit ramah terima kasih love-love nya Azhara aku nak motong kok berjam-jam ya pun maklum pemula aku dulu ya berjam-jam aku dulu kalau motong itu sebelum tak potong aku mikir dulu itu nanti polanya gimana ya ke sini berapa ini jadi di dikerjakan di otak dulu kalau enggak tak kerjakan dicoret-coretan kertas dulu ini nanti keluar berapa ini nanti turun berapa ini nanti bakalan modelnya seperti ini pakai tak tak orak-orek pakai kertas kecil dulu tak sketsa dulu kalau sudah Oh iya nanti ini larinya ke sini atau kalau model-model draperi atau model-model yang ada layarnya model-model yang ada tempelannya itu biasanya aku pakai tisu pakai tisu pakai tisu dulu ini nanti bakalan gini draperi ini nanti kalau jatuh-jatuhnya begini itu dulu aku seperti itu tapi kalau sekarang Alhamdulillah sudah lepas dengan pola-pola yang dari kertas kalau mau draperi langsung aja di patung yang bisa ditusuk patung yang ada ditusuk tuh di belakang ada patung yang bisa ditusuk tinggal ditempel di lipit-lipit lipit-lipit pakai jarum betul bunting gitu tak Rani motong cuman eh saya kalau motong belum bisa disuting ya Kak karena saya kalau motong itu fokus terus cepat kalau disuting itu jadi kurang fokus pernah motong sambil syuting salah potong karena aku motong ini biasa fokus cuman cuman fokus di kain itu enggak mikirin yang lain-lain tapi kalau di syuting itu kan mikir lagi ditonton pemirsa sambil ngomong sambil jelasin itu belum begitu terlatih motong sambil ngomong belum bisa terlatih karena aku terbiasa fokus kerja cepet gitu mungkin bisa disuting jarak jauh ya mungkin ya pakai musik gitu mungkin ya bikin video aja jangan live mungkin ya nanti diupayakan eni kosmiati hadir bun ketinggalan nanti tak putar ulang habis punya cucu jadi beberapa hari enggak ikut lahir bunda Oke Alhamdulillah dapet cucu Bina Riaustiani Waalaikumsalam Bunda Dimas ribu Waalaikumsalam Bunda saya mau tanya bun biasanya baju yang di belakang Bunda tuh ada hiasannya hiasan kain yang dipunda itu namanya kain apa ya Bun maksudnya biasanya baju yang di belakang Bunda itu ada hiasan kain yang dipunda Oh di sini di sini ya selendangnya ya selendang di sini itu bisa pakai kain tili polos bisa pakai kain tili polkadot bisa juga pakai kain sifon ya bisa juga pakai kain diamon banyak kain yang dipilih yang untuk dipunda Inase maaf pun mau nanya pola intan ukuran MLD nya berapa ya pun terima kasih sebelumnya 90 Azara ya pun aku paling lama motong kalau jahit cepet bun tinggal jahit aja dua jam selesai lah ya kalau terbiasa jahit apalagi jebolan garmen jebolan konveksi pasti jahitnya cepet yang lama dipolanya itu bisa dilatih kok bisa dilatih jahitnya kadang-kadang nggak sampai dua jam ya apalagi yang simpel-simpel kalau kerjaan saya mah simpel-simpel nggak ada yang rumit-rumit sih menurut saya jadi cepet-cepet 39 orang yang hadir yang lain udah pada ngantuk kayaknya ya besok pagi biar disetel ulang malam-malam makan bikin gemuk aja ditiru udah nggak ada yang tanya tak tutup ya iya pun selendang cara bikinnya bagaimana caranya soalnya ini ada permakan baju dari pasar tapi bingung caranya pun selendang itu kan macam-macam bentuknya selendang itu nggak perlu pakai pola itu sebenarnya sudah tak bikin videonya di channel ku judulnya bikin selendang apa ya bikin selendang semudah membuat mie instan kalau nggak salah judulnya itu ada disitu nanti tak jahitin sebentar untuk bikin selendang untuk bikin selendang yang kita butuhkan adalah kain 75 cm seperti apapun model selendang kain yang kita butuhkan adalah 75 cm ya lebar kain 1,5 lebar kain 1,5 panjang kainnya 75 cm saja terus kita lipit-lipit kita lipit-lipit saja kita lipit-lipit saja sampai habis terus ditekuk ini terserah mau bagian belakang lebih panjang ya tinggal kita panjangin mau bagian depan lebih panjang ya kita panjangin terus ini di jahit di pundak di jahit di pundak di bagian sini di jahit di jahit di pundak terus yang ada jahitannya di bahu ini dikasih hiasan bisa pakai mutiara bisa pakai payet atau kalau maunya lepas pasang kalau saya di jahit di pundak maunya lepas pasang ini aja bagian tengahnya ini di kalau saya di jahit dulu ya kalau langsung dipayet nanti takutnya ambiar jadi di jahit dulu di jahit dulu terserah maunya panjang yang mana mau panjang belakang atau mau panjang depan ya atau mau dibentuk ini mau dibentuk melengkung juga bisa terserah kita ya misalnya misalnya ini mau kita bentuk ini sudah dilipit baru dibentuk gitu loh guys ya sudah dilipit baru dibentuk misalnya kita mau dibikin panjang sebelah seperti ini misalnya ya mau dibikin lancip seperti ini jatuhnya mungkin ya mungkin ya terserah pokoknya nah mungkin mau dibikin seperti ini jatuhnya karena ini kertas jadi sulh diatur misalnya mungkin mau dibikin lincip seperti ini atau bagaimana terserah pokoknya caranya cuma dilipit-lipit 75 cm lebar kain satu setengah panjangnya 75 cm dilipit-lipit ditekuk terserah wes ditaruh di pundak ini loh guys nah cara nih bikin ini wes nggak usah pakai pola terus kemudian nih dijahit setelah dijahit dipasangi mutiara kah dipasangi payet terserah dihias di bagian tengahnya ini saja nanti kalau mau pakai tinggal di jarum mentul wes ngunutok caranya kewampang caranya kewampang mis ngunutok ditempel pun nggak ngunutok posisi dilipit-lipit gini tok itu sebenarnya sudah tak bikin videonya nih lipit-lipit seperti ini loh terserah lipit-lipitnya mau dilipit jadi berapa mau dibikin panjang belakang ya tinggal gini mau dibikin panjang depan ya tinggal gini gitu loh tinggal tempel disini bisa dibikin lepasan bisa juga langsung ditempel mati kalau ditempel mati itu susah pada saat pencucian dan penyetrikaannya mending lepasan lepasan dijahit bagian sini dikasih mutiara sesimpel ini bikin selendang bahannya bisa dari sipon bisa dari diamon bisa dari tile kosong bisa dari tile mutiara tile dot banyak-banyak sing tipis-tipis pokoknya sing tipis-tipis melayang asara dianggap enggak ada yang nyoteng pun mas Ferry suruh nyutingin pas lagi motong aku penasaran yuk is kapan-kapan enggak sebenarnya ada ini sih ada tripod ada tripod tinggi yang bisa nyuting jarak jauh sebenarnya nanti ya kalau sudah boyongan nih bangunannya biar selesai dulu boyongan nanti aku mau bikin ruangan untuk tempat motong yang bisa di syuting Insya Allah duwi hospital ini saya masih lembur lubun aja ditutup wewit makan malam aja ditiru kok dipameri terus besoknya tabun ya aku iseng maam sampai enggak usah Zulfan Hanif hadir terima kasih hadirnya Hai siap udah lembur tuh sah bis malam gak istirahat tira dulu nanti jam tiga bangun kerja lagi Hai bisnya nih tidur wes tak nyaman hebar makan perut kenyang tidur sudah ditiru enggak bagus Hai ada yang nganter tepung teliku malem-malem tapi pesen tepung teliku tepung-tepungnya habis orangnya lupa nantarnya malem Hai rimas Oke terima kasih pun luar biasa ilmunya bun sangat membantu sekali kepada penjahit-penjahit yang belum paham pun makasih banyak yang bingung pun polanya selendang polanya selendang-pelendang enggak usah pakai pola aku yudah enak saya ngajari pokoknya kain pertama bikin 75 cm kali satu setengah tak bikin bagus ya apa sih tak pakai terus mau dibikin panjang kayak gini ngelancip bisa motongnya pas tapi jangan lupa pinggir-pinggirnya dikelim ya dijahit pinggir dikelim atau dikril atau dineci kalau aku sih kalau aku lebih suka dijahit pinggir kecil kan bisa seperti ini bisa lancip terserah aja suka-suka ajalah gampang bikin selendang Hai motong baju itu dibikin simpel aja guys motong baju itu gimana sih caranya cepat motong baju pertama kali yang kita pikir adalah pola dasar dulu pokoknya apapun model bajunya bikin pola dasarnya dulu kalau pola dasarnya sudah Hai pola dasar itu artinya gini loh kalau LD nya 90 berarti turunnya untuk bikin kerong lengannya itu turun berapa dari bahu ke ke garis ketiaknya itu berapa dari bahu ke garis pinggangnya berapa itu kan pola dasar jadi membuat pola dasar itu yang penting garis-garis bantunya dulu harus garis bantu garis bantu untuk paling atas ke kanan berapa garis bantu ke bawah turun untuk lehernya berapa turun untuk turun bahunya berapa turun untuk turun eh lurus ke garis ketiaknya berapa asara aku juga masih lembur pun aja ditutup nyelake 18 selana seragam sekolah hehehe 18 selana duweteakeh bagi-bagi selendang tile apa dikelem atau neci juga ya bun kalau tile polos enggak kalau tile polos enggak tile polos itu kan setelah digunting dia enggak akan brodol enggak akan kemana-mana cukup digunting saja yang penting guntingnya itu rapi jangan sampai zigzag guntingnya halus lurus kalau tile enggak pernah tak apa-apain dipotong biasa saja tele kosong ya maksudnya aduh saking sepaneng ngedengerin Bunda malah kelolosan benang oblas habis saking ngasih ke kerja yuk inatailor aku juga masih lembur Bunda astuti Wijia hadir pun nama tidak absen Alhamdulillah sibuk terus itulah hebatnya wanita-wanita hebat di saat semua orang tidur kitanya bekerja bukannya mengeluh malah bersyukur Alhamdulillah banyak kerjaan dulu dulu aku seawal-awal belum punya YouTube seawal-awal belum punya YouTube belum bisa memotivasi diri saya sendiri kerjaanku banyak londrianku banyak jahitanku banyak suamiku belum bantu waktu itu suamiku kalau malam itu ke warung dari habis isyak pulangnya jam 12 kadang-kadang pulangnya itu aku sudah tidur beliau belum pulang dulu ya tuh yang ada di benak saya adalah mengeluh mengeluh aku kerja mati-matian kerjaanku banyak numpuk-numpuk suamiku enak-enakan itu aku ngeluh ya Allah gini amat ya aku kerjaan diburu-buru jadi kerja itu jadinya capek kenapa karena merasa enggak ikhlas karena merasa sedang bekerja capek sambil mengeluh sambil menggerutu dulu enggak kenal YouTube dulu enggak kenal yang namanya nonton YouTube ya HP itu masih belum Android tapi belum Android jadi kadang-kadang gini mikirnya tetanggaku udah pada tidur tetanggaku tetanggaku sudah pada nonton TV guyonan sama anak-anaknya aku masih ngebut kerja itu yang ada aku ngeluh kok gini amat ya hidup suamiku di warung ngobrol sama temen-temennya bercanda hahihi orang-orang udah pada tidur orang-orang pada nonton TV akunya masih kerja keras ngebut menceng gitu ya dulu dulu seperti itu tapi setelah saya bisa memotivasi diri saya sendiri oh iya ya orang-orang pada tidur tapi belum tentu tidurnya nyanyak bisa jadi mereka tidur mikir besok aku kerja apa karena yang namanya orang hidup kerja atau enggak libur kerja atau enggak makan itu jalan terus ya itu terinspirasi dari tetanggaku yang kerjaannya itu serabutan kalau disuruh orang ya kerja kalau enggak disuruh orang ya enggak kerja nah itu pas ngobrol-ngobrol sama suamiku orangnya itu bilang gini nah kini anak-anak kerjaan sumpek lah nyapo kan gitu suamiku orangnya bilang lah kerja enggak kerja ke perut tetep kududisi terus ngisinya sokondi enggak kerja sedangkan kerjaannya itu kan buruh buruh-buruh itu ya buruh tani buruh bangunan disuruh nguli-nguli gitu kalau ada yang nyuruh ya kerja kalau enggak ada yang nyuruh ya enggak kerja itu nah mendengar itu aku berpikir iya ya aku di rumah itu Alhamdulillah kerjaan datang sendiri enggak ada orang yang datang ke sini nyuruh aku besok kerja di sini ya besoknya enggak ada yang nyuruh berharap ada yang nyuruh enggak tapi kerjaan itu sudah ada di tempat saya bahkan numpuk-numpuk itu karunia Allah anugerah Allah saya tiap hari berdoa minta rezeki yang banyak tapi ketika rezeki di rumah itu nungpuk bahkan sampai keteteran kenapa kok saya justru mengeluh seharusnya kan aku cari karyawannya dari situlah akhirnya aku memberanikan diri untuk cari karyawan tuh dulunya juga sama aku tuh ngeluh suamiku enak ya tidur ngorok di kamar bersama anakku aku nya kerja sendirian di kios ngeluh aku dulu juga ngeluh tapi kalau sekarang sama sekali enggak ada keluhan yang ada adalah Alhamdulillah setiap kali kerjaan datang dulu itu juga gini kerjaan buahnya itu aku ribut sama suamiku ya kerjaan buahnya banyak karyawan enggak ada pas enggak ada karyawan pas apa ya waktu itu pas Corona pas Corona kerjaan sepi karyawan yang namanya kerjaan sepi kan ya sering diliburkan sering diliburkan terus suami kerja setrika kerjaannya buahnya suamiku mulu kerjaannya wakak rampung rampung suamiku kemerungsung kemerungsung itu apa ya mikir no kerjaan sehing bertumpuk tumpuk karyawan enggak ada kedai kan harus menyelesaikan kerjaan sendiri sedangkan saya sendiri juga kerjaannya banyak aku bantu suamiku enggak bisa suamiku bantu aku juga enggak bisa sama-sama sibuk waktu itu kita sama-sama panas aku juga panas emosian suamiku juga panas emosian sama-sama emosian walaupun seemosi-emosinya itu enggak terjadi apa-apa cuman kalau ngomong itu kok kasar ngomong akunya ngomongnya kasar suamiku juga ngomongnya kasar tapi lama-lama makin tua makin dewasa pikirannya makin makin bagus mindsetnya cara berpikirnya makin bagus dirubah iya ya ngapain kita nguring-muring kerjaan banyak kok nguring-muring gitu ya akhirnya cari pekerja di lingkungan enggak ada akhirnya saya beranikan diri untuk cari pekerjaan di luar wilayah desa saya dan akhirnya sampai sekarang kalau karyawan enggak ada enggak bingung cari lagi pasti dapat makin luas jangkauan makin banyak orang yang bisa di apa ya butuh kerjaan ya kita ambil gitu jadi jangan dikira saya enggak mengalami masa-masa mengeluh banyak kerjaan aku mengeluh tapi setelah makin pinter oh iya ya aku tiap hari berdoa minta rezeki banyak sama Allah rezeki sudah disiapin kok aku bingung malah mengeluh tuh duwi poswitar ini selesai hem ini mau potong celana bun semangat iya semangat seri harianti besok cair lima setel kebaya insya Allah tanggal tua dompet tetap tebel Alhamdulillah ya enggak ada tanggal tua yang ada kalau males kerja dompetnya tipis uji astuti waalaikumsalam nganju hadir bun maaf telat keasingan putar ulang yang kemarin oke asharap sama iki bunda sama juga bunda suamiku juga suka jagung sama temen-temen di pos ronda tiap hari sampai jam 11 12 iyo tapi kalau sekarang aku mikirnya gini suami siang udah kerja dia juga butuh hiburan dia juga butuh kumpul sama temen-temennya kalau dulu saya marah-marah yang sini kerja mati-matian situnya main enak aja kuyen-kuyen sama temennya itu dulu dulu ngeluh tapi kalau sekarang suamiku kalau pagi udah punya kerjaannya sendiri siang punya kerjaannya sendiri malam saatnya dia punya punya me time ngumpul sama temennya ya weh tidak apa-apa kalau sekarang mah aku biasa saja aku sudah punya temen sendiri aku ngomprok apa ngomprok sampe aku ngobrolnya sama pemirsa kalau suamiku ngobrolnya sama temennya di warung aku ngobrolnya sama pemirsa youtube ku dok hehehe agak blue ya kayak aku hanifah jahitnya yang enak bunda remong so rame banget plus suara jampe wah ke kayak enak temennya ya kayak ada kayak ngobrol satu ruangan oh iya untuk bunda hanifah bannernya sudah dikirim iya buniku yang membuat jahitku jalan di tempat terus disyukuri kerja dengan happy kerja dengan gembira jadikan pagimu bagus pagimu happy insya Allah satu hari full happy juga artinya waktunya pamit juti rupiah hadir bun kasih hadirnya ya udah banyak yang dibahas malam ini ya mulai temen kita yang lagi sakit mudah-mudahan segera sembuh segera beraktifitas kembali sampai bunda Sriharyanti yang tanggal tuat dompetnya penuh dompetnya tebel ini nanti kalau cair ya banyak ada celana rok dua rok lagi dua kebaya dua kemeja Alhamdulillah tiga puluh enam orang yang hadir sedikit banget yang hadir sedikit udah pada tidur aku juga mau tidur dulu ya guys insya Allah besok pagi ditemeni lagi bun apa hehehe di posisi hari ini bun apa apa sebelum saya tutup monggo mau nanya apa Hamidah wis ngorok dari tadi ini makalan Hamidah itu oh iya tempatnya rame Hamidah jadi kupingnya keriting kupingnya hehehe 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 dui pos pitar ini aku dulu tuh gak pernah mikir saya belum tidur kok bun is ina taylor mat apa hadir kok udah mau ditutup lo lah sampai terlambat kok jadi penjaya itu udah peterduran dari mana gitu oh maksudnya aku dulu tuh gak pernah mikir jadi penjaya itu dapet orderan dari mana gitu bun katun simponi itu kayaknya gimana aku gak ngerti ina taylor masih lembur bunda aku katun simponi belum ngerti baru denger malahan kalau dulu aku dulu hehehe hehehe ini saya tak baca lah aku mau tutup langsung po dokumen lah mau gak ada komennya bisa bisa aku kan ya tutup lah ini mau tutup malah po dokumen sekarang saya tahu bun orang datang sendiri hmmm bentar tak bun jangan bubuk dulu aduh fathia walaikumsalam bun ketinggalan baru pulang rapat ibu pkk lo kok malem banget duit positar ini cari penjahit oh gitu dulu gak pernah mikir dulu itu mikir nih orang jahit itu jahitannya dari mana oh ternyata orangnya datang sendiri ada orang yang cari penjahit nah itu makanya kalau ada orang yang cari penjahit tinggal pasang banner lah jauh ya untuk bunda hanifah bannernya sudah dikirim mudah-mudahan segera usahanya lancar ya mudahan ada ada keran rezeki baru yaitu seleb seleb kopi seleb biji kopi yang masih ada kulitnya nyeleb kulit kopi keren 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 tak lihat juga ada usaha jahit sendal sepatu wah 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 makin banyak keran rezekinya bunda hanifah ya yang penting kita gak males yang penting kita gak males kerja pasti kita menemukan banyak usaha tadi aku tuh ngobrol sama ngobrol sama karyawanku gini guys di daerahku sini orang rumahan yang punya karyawan sebanyak aku siapa aku kan bilang gitu sama sama karyawanku karena karyawanku kan semuanya orang-orang sekitar sini gak ada bun di desa ini yang punya banyak karyawan cuma bunda saja cuma saya saja rata-rata mereka punya usaha sembako segede apapun paling-paling karyawannya satu dua itu segede apapun di daerahku loh ya bukan di daerah ini maksudnya di desaku ini terus gak ada bener-bener gak ada kalau pun tau ada misalnya tukang sound system mereka itu pekerjanya dua orang itu kalau ada orderan ya dua orang itu kemana-mana dua orang tapi kalau untuk sound system itu kan gak tiap hari pekerjaan yang gak tiap hari kalau musim hajatan ya ada kerjaan gak musim hajatan ya libur tapi kalau saya kan tiap hari aku ngobrol aku guyon sama sama ini sama karyawanku ada gak yang karyawannya sebanyak aku ada tujuh orang orangnya bilang gak ada kalau disini gitu di daerah saya gak ada cuman saya dan karyawan saya itu full tiap hari masuk bahkan mereka mau lembur tiap hari pun ada saja kerjaan selalu ada karena kerjaan itu numpuk-numpuk baik laundry online shop maupun jahitan numpuk-numpuk jadi mereka mau lembur ya tetap ada saja kerjaan Alhamdulillah disyukuri jadi ketika kalau aku guyonan 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 gitu anak buahku seperti itu jadi harus disyukuri semuanya itu diawali diawali dengan proses jatuh bangun pernah usaha yang mengalami kebangkrutan berkali-kali dan sekarang mulai hati-hati merintis lagi dari nol dari satu usaha ke usaha yang lain dari laundry laundry nya jalan dari jahitan jahitan jalan nambah lagi online shop online shop nya jalan youtube nya jalan tik tok nya jalan affiliate nya jalan merambah ke pentol pentol nya jalan alhamdulillah merambah lagi ke tepung ayam ke tepung ayam krispi maupun ke ayam goreng krispinya nah itu sebenarnya kalau saya mau saya masih punya ide ide usaha lagi yaitu jualan es kristal jualan es kristal jualan es kristal berarti saya harus beli kulkas bok kutak itu loh kulkas bok untuk jualan es batu yang kristal yang kecil-kecil itu loh tuh aku sih ada rencana ke situ terus aku juga pinter bikin tempe aku bisa bikin tempe guys karena dulu pernah mertuaku itu produksi tempe tempenya itu enak bersih gurih nah itu pernah ketika mertuaku sudah tidak bisa kerja lagi aku sudah pernah produksi tempe jadi aku bisa bikin tempe kalau aku mau bisa saja aku produksi lagi cuman kayaknya kalau untuk tempe itu butuh tenaga yang banyak butuh tenaga yang capek banget jadi harus bener-bener ada karyawan yang diandalkan rencananya sih kalau mau sih kalau mau anakku yang sudah di taiwan kalau sudah pulang itu bisa di diproduksi lagi karena bikin tempe itu gampang banget ya kita semua kita mengandalkan karyawan kalau saya mengandalkan karyawan seperti hanya tepung krispi ayam krispi ayam krispi itu itu dulunya aku sendiri yang ngerjakan ya aku sendiri yang goreng tapi setelah sudah tahu seluk beluknya sudah pinter yaudah tak turunkan ilmunya ke karyawanku dan karyawanku juga sudah bisa Alhamdulillah untuk ayam goreng kripi sudah ada yang sudah ada yang dipercaya mengerjakan untuk laundrynya Alhamdulillah kemarin dapat sudah empat hari dapat karyawan baru ya ya kalau aku enggak takut memulai satu usaha kalau saya punya ide saya optimis saya akan bisa cari target pembelinya siapa saya akan bisa mengerjakan saya punya ilmunya nah wes cari karyawan nah aku ya sebenarnya dibilang sukses enggak sukses juga cuman kalau skala kecil skala kampungku sendiri untuk orang rumahan yang punya karyawan sampai tujuh orang baru aku baru saya ya rata-rata mereka berbawai negeri rata-rata mereka pekerja di sawah rata-rata mereka kalau ada yang punya toko-toko sembako itu mereka belum punya karyawan berarti ya wes masih bisa dikerjakan sendiri yang punya karyawan Alhamdulillah saya jadi ya wes pantaslah dipanggil jurakan ya wes buyonan karo kau anumpah buyonan sama anak-anak wuuu Terima kasih Jadi penjahit itu asik Kalau kita bisa menikmati pekerjaan Jadi penjahit itu asik Seperti tidak bekerja Seperti Bekerja Tapi seperti tidak sedang bekerja Kita sedang menikmati Me time Kita sedang menikmati Satu aktivitas yang menyenangkan Tapi dapat duit Nah itu asik Azara nyambing jahit Terus tidak rampung-rampung jahitnya Nah tapi kalau tidak ada yang komen Terus aku ngomong harus apa Hanifah Sekarang semua jadi indah Karena kita yang ciptakan Makasih pun Mood itu kita yang ciptakan Semangat itu kita yang ciptakan Tidak usah nunggu orang lain Ngasih semangat ya say Semangat ya yang Semangat kita ciptakan sendiri Mood kita ciptakan sendiri Terus mencintai pekerjaan Itu juga kita ciptakan sendiri Jadi asalkan kita selalu bersyukur Kalau misalnya kerjaan banyak Kita ngeluh Yowes capek Tapi kalau kerjaan banyak Kita bersyukur Alhamdulillah Uang makan untuk besok ada Uang untuk ini ada Udah disiapkan sama Allah Udah didatangkan semuanya Sama Allah rezekinya Tinggal kita mau gak ngerjain Kita menerimanya dengan senang hati Apa enggak gitu kan Sizar Sizar Tunggu Tunggu bun Saya permaktias bun Kalau bed cover apa di setrika Ya iya Bed cover ya di setrika Sizar Harianti Aneh ya Dari pertama jahit kok gak pernah nganggur Ada aja yang jahit Padahal katanya jahit mahal Makanya jangan murah-murah Jahit mahal Tapi kerjaan ya ada terus Belum habis datang lagi Belum habis datang lagi Saya juga gitu Belum habis ada lagi Belum habis ada lagi Ini juga mau ngerjain seragam umprah Dwi pospitar ini Terima kasih ya bunda Atas semua ilmu dan wadahnya di grup Sama-sama Pak Tia pun mau nanya Baju batik ke meja Yang di belakang bunda Kombinasinya kayak apa Toyobu Kalau katun tak kasih Toyobu Cantik ya warnanya ya Dwi pospitar ini Semoga bunda selalu sehat Panjang umur barokah sekeluarga Sama-sama amin Sri Haryanti Kalau bikin banner yang ada lampunya Yang pakai tiang besi Seharga 1.750.000 Yang di pinggir jalan itu Menurut bunda Perlu gak ya Karena rencana buka jasa setrika Sama jahit Diterusin anak bunda Ngapain mahal-mahal pakai banner Pakai lampu Tiang besi seharga Duh Ngapain Kalau saya mah Gini Yang namanya orang usaha itu Pakai Modal Sekecil-kecilnya Ini prinsip ekonomi Dulu pernah belajar di Sekolah Ekonomi Prinsip ekonomi itu Dipakailah modal Sekecil-kecilnya Dan Keuntungan yang sebesar-besarnya Artinya Kalau kita bisa memperkecil modal Kenapa harus pakai yang Kalau kita bisa pakai modal yang kecil Ngapain kita pakai modal yang besar Kalau Kalau di perkotaan Sepertinya banner harus pakai lampu Kalau saya Bannerku gak ada yang pakai lampu Biarin aja dilihat pada siang hari Gak pakai lampu Karena saya merasa Usaha saya Termasuk usaha kecil Kalau usahanya Usaha gede Gak apa-apa Pakai seperti itu Untuk banner aja 1.750.000 Sedangkan bannerku itu Untuk laundry Cuma 65.000 90.000 Tergantung ukurannya Tergantung lebarnya Aku ngambil ukuran 1 meter Kali 3 Itu Kisaran 90-an Kalau gak salah Kalau gak salah Lupa Naik banner Di pinggir jalan Aku pakai besi Besi Yang tak bikin Kayak bendera itu Besi Tak pakai Bikin kayak bendera Tulisannya Depan belakang Tulisannya itu Banner Banner depan belakang Yang dijepit besi Itu Bisa Kita pesen Bannernya dulu Terus minta tolong Ke tukang Ke tukang apa Tukang besi lah Tukang las Minta tolong ke tukang las Untuk bikin Bikin tempatnya Jadi Ada tiangnya dari besi Terus kemudian Kotak gini Untuk melipit Untuk tempat Bannernya yang Dari Dari depan Dan dari belakang Bisa dilihat Itu kalau gak salah Besinya dulu itu Kisaran 150 ribu Besinya 150 ribu Bannernya itu 60 ribu Depan belakang Atau kanan kiri Jadi bisa dilihat Dari sebelah kanan Bisa dilihat Dari sebelah kiri Itu kalau gak salah Kisaran 200 ribuan Aku Pakai itu Tak taruh di Dekat jalan Tak taruh di pinggir jalan Karena rumahku masuk gang Jadi tak taruh di pinggir jalan Arahnya itu Tak kasih Bannernya tak kasih Gambar panah Arahnya 25 meter Dari pinggir jalan Gitu Gak sampai jutaan Kalau sampai Modalnya ada Kalau itu dirasa Perlu ya silahkan Kalau saya enggak Kalau saya pakai prinsip ekonomi Dengan modal yang kecil Dan keuntungan yang besar Pokoknya Bunda patut banget Jadi jurakan Apakah Wange lemuh Pertinya Kayaknya mau buat Untuk anakku Pasti ganteng deh Bund Isna Dibikin Isna Taylor Ini Kebetulan kan Di rumahku ada dua tukang kan Ada dua tukang Nah untuk kenang-kenang Karena tukangku itu lama ya Di sini Kemarin Ngerjain tokoku Yang sebelah timur Ya tukang itu Terus bikin Halaman depannya Depan kiosku Dimajukan Itu ya tukang itu Terus ini halaman depan Depan teras rumahku Ya tukang itu Terus ini masih bangun Bagian belakang Jadi Tukangku itu selalu itu Yang bikin Nah tadi tak Tak tanya Pak Mau tak bikinin baju Ukurannya apa Mau tak bikin model seperti ini Tadi sudah tak belikan Dan badiknya Sudah tak ukur Nanti kalau tukangnya selesai Mudah-mudahan bajunya juga selesai Jadi untuk kenang-kenangan pak tukang Aku tuh orangnya Ini Seneng apa ya guys Seneng Seneng ngasih Seneng ngasih Entah itu tukangku Entah itu karyawanku Itu Karyawanku kalau lebaran Semuanya pasti tak bikinkan baju Semuanya seragam Jam segini Banyak orang lalu-lalang Pulang dari warung Ina Taylor Dukung dalam doa ya teman Dan bunda semua Semoga bunda Ina Bisa buat keran rejeki Masih ngumpulin model Buat beli gerobak Untuk jual aneka Jus buah segar Oke Beli gerobak Berapa harganya Beli gerobak itu Kisaran Dua jutaan ya Untuk jus buah Itu bagus Aku juga pengen Aku juga pengen itu Bikin es kul-kul itu loh guys Buah yang ditusuk-tusuk Terus dicelupin Dicelupin Cairan Coklat Itu Aku kan suka itu Beli itu Aku suka Pengen juga sih Bikin usaha itu Cuman Sih bentar Pelan-pelan Duit hospital ini Orang kalau dari bawah Jatuh bangun itu Pasti lebih kuat Mentalnya bunda Apalagi orang yang pernah Ketipu Orang yang pernah Ketipu Saya pernah ketipu Orang yang pernah Didolimin orang Didolimin orang Artinya Mungkin pernah Ketika kita Ada orang yang minta tolong Minta bantuan Minta dipinjemin duit Sudah kita pinjemin Begitu dipinjemin Orang yang tidak bayar Atau Ketika kita buka Arisan Arisan dijalankan Ada yang tidak bayar Sudah dapat Ada yang tidak Tidak bayar Atau Ada orang yang belanja Kain Begitu Kain sudah dikirimkan Orang yang tidak bayar Orang-orang yang pernah Didolimi Orang-orang yang pernah Ketipu Itu Biasanya akan Sukses Jadi ketika Mungkin saat ini Anda lagi Ditipu Atau Anda lagi Didolimin orang Lain Ada orang yang Pinjem duit Kesampayan Tidak bayar Ada orang yang Jahitin baju Tidak bayar Siapa tahu Bisa jadi Itu adalah Awal Dari Anda Yang akan Menjadi orang Sukses Mudah-mudahan Azaraya Punsip itu Jual es kristal Kalau pas ada Hajatan mantu Butuh es kristal Pengen Seperti itu Sabar dulu Ini biar selesai Dulu bangunannya Fathia Bunda kok super Super banget Semua-semuanya Bisa salut Sama bunda Jadi ingin Kayak bunda Makanya Kalau ketinggalan Streaming bunda Gimana rasanya Biar penyimak ulang Beda ya rasanya Kalau saya sih Ketika ada pertanyaan Bunda Kok bunda ini Setiap kali Ditanya ini Itu bisa menjawab Itu resepnya Apa resepnya Itu aku dari kecil Itu kutubuku guys Dari kecil Senang baca Jadi pengalaman itu Tidak harus selalu Dialami Pengalaman itu Bisa dari membaca Kisah-kisah Aku itu dulu Dari kecil Itu Yang namanya Perpustakaan Di SD Tak ubek Hampir semuanya Sudah tak baca Jadi Setiap kali Ke perpustakaan Aku pulang Itu Bawa buku Itu Bisa tiga Bisa lima Tak pinjem Bawa pulang Itu bisa tak lahap Dalam satu hari Besok tak kembalikan Aku bisa pinjem lagi Bawa pulang lagi Itu dari dulu Dari SD itu Seperti itu Sampai kemanapun Buku itu tak bawa Main sama teman-teman Teman-temanku main Aku baca buku Hobi dari kecil Terus kemudian SMP juga gitu SMP itu Main ku ke perpustakaan Pokoknya Pinjem buku Tak baca Kembalikan Pinjem lagi Itu seterusnya Dan saya yang saya baca itu Bukan cuma buku-buku yang ada di sekolah Termasuk Di zaman dulu itu Tetangga aku itu orang kaya Orang kaya yang langganan Majalah Hai Majalah Gadis Majalah Kartini Zaman dulu itu ya Terus Majalah-majalah Apa itu Majalah-majalah politik Jadi tetangga aku yang Langganan majalah Aku yang baca Aku yang Kalau main ke situ Itu mesti baca Temanku pada Mainan Kejar-kejaran Aku baca Pokoknya dari kecil Itu memang hobi baca Sampai tuwek Sampai sekarang Sampai sekarang Buku Setiap kali ada buku Ya mesti beli Kalau bukunya dirasa bagus Mesti beli Mesti baca Nyempetin baca Bahkan Kulaan nih loh guys Kulaan budal kulaan Atau budal ke ngawi Ke rumah orang tuaku Pokoknya Dalam perjalanan Ya mokok Dalam perjalanan pun Aku baca Kalau mau pergi ke Misalnya mau ke kantor pajak Sambil nunggu antrian Ya baca Misalkan ada keperluan kebang Sanggunnya nengtas Ya mesti buku Terus dari dulu Jadi Kok bunda bisa ditanya Ini itu bisa nyambung Ya karena buku Karena dari dulu memang Pecinta buku Buku banyak Buku di rumah Banyak Majalah-majalah Di Hongkong pun Yang saya beli Ya buku Jadi Lebih baik saya itu Tidak jajan Daripada saya Tidak beli buku Dari Hongkong itu Kalau Saya mau Kirim semua Itu bisa Berkoper-koper Buku yang saya beli Tak kirim ke Indonesia Karena sayangnya Ongkirnya mahal Jadi sebagian Dikasihkan ke orang Waktu di Hongkong Jadi Di rumah ini Buku banyak Buku bacaan Seteng buku dari dulu guys Itu Kuncinya Bunda Mau tanya Kalau Kebaya Brokat Dipuring Walvis Bagus Tidak Brokat Dipuring Walvis Selera Saja Menurutku Tapi Aku belum Mernah Aku belum Mernah Ada juga Yang brokat Itu Orangnya Minta Dipuring Twill Dipuring Rayon Maunya Biar adem Tapi Kita pikir Yang namanya Twill Atau rayon Itu kan Gampang kusut Sedangkan Baju brokat Atau tile Itu kan Barang mewah Kain mewah Nah kain mewah Yang cantik ini Apa Bagaimana Kondisinya Kalau Bagian dalamnya Itu kusut Gitu Kain yang Semewah Ini Bagaimana Ceritanya Kalau bagian Dalamnya Kusut Walaupun Dia sudah Disetrika Pada saat Dipakai Duduk Pasti kusut Dan kusutnya Itu Pasti Kelihatan Gitu loh Tujuannya Biar adem Tapi Pasti kusut Gitu loh Aku tidak pernah Yang namanya Tile Brokat Dikasih Dikasih Kurengnya Itu Kain-kain Yang kusut Tidak pernah Tapi kalau Wolfis Mungkin aman Sih Melanyir Tapi Wolfis itu Kan berat Wolfis itu Kan berat Kalau Dikasih Tile Aku belum Pernah Coba Coba Aja bikin Aku belum Pernah Coba Paling-paling Yang tak Kasih Kalau tidak Tile Kalau tidak Kalau tidak Ini Kalau tidak Satin Biasanya Puring-puring Seperti Puring Kaos Puring Hero Puring Poal Seperti itu Kalau Bagus-bagus Saja Seperti Seperti Hanya Baju Polos Yang dikasih Otter Brokat Kayaknya Bagus-bagus Saja Saja Bagus-bagus Saja Bisa Tapi Aku belum Menah Sri Haryanti Makasih Bunda Jawabannya Tadi Mau bikin Banner Biasa Yang 30 Tanya Tanya Ternyata Kok Harganya Mehong Punya Banner Biasa Yang 30 Kemarin Aku bikin Banner Yang Untuk Es teh Itu Kecil Itu 20 Itu Belum Desainnya Ya Desainnya Sendiri Kalau Yang Kemarin Aku Bikin Ayam Crispy Sama Kristal Sama Stikernya Itu Habis Rp 130.000 Jadi Wah Kalau saya Sayang Sekali Kalau Untuk Banner Sampai Jutaan Mending Itu Bisa Dipakai Untuk Bikin Jemuran Inna Tyler 3 Juta Bunda Taruh Depan Kios Bunda Inna Tyler 3 Juta Kok 3 Juta Taruh Depan Kios Ini Gerobak Ya Mahal Banget Mahal Banget Kalau Gerobak Disini Rata-rata Kisaran 2 Juta Paling Mahal 2,5 Masara Bunda Sembarang Diayai Nambah Rezeki Lagi Insyaallah Barang Barang Pak Su Mau Memulai Ayam Crispy Tapi Tangannya Belum Kuat Buat Ngaduk Ngaduk Karena Habis Jatuh Yaudah Aku Saja Yang Ngoblek Ngoblek Walau Tidak Punya Ayam Telur Pun Jadi Tadi Siang Jadi Telur Crispy Tempe Juga Bisa Ayam Kecil Kecil Ditusuk Pake Tusuk Sate Aku Kalo Motong Kenapa Ayah Krisnawati Hadir Telat Malam Tidur Agis Taratri Waalaikumsalam Hadir Bunda Nyimak Baru pulang Dari Jalan-Jalan Pake HP Anak Bun Karmina Sister Inna Taylor Aku Korban Teman Kerja Pinjam Duit Udah Berapa Tahun Belum Ada Dicicil Tapi Biar Nggak Jadi Beban Aku Anggap Itu Nggak Ada Dibayar Syukur Nggak Dibayar Bajikan Aku Juga Gitu Aku Itu Untuk Baju-baju Yang Nggak Dibayar Belanjaan Yang Nggak Dibayar Utang Yang Nggak Dibayar Nggak Usah Dipikir Gitu Kalo Kita Pertama Kali Wajib Nageh Kalo Kita Sudah Nageh Orang Yang Nggak Respon Kita Sudah Tiga Kali Nageh Sudah Terhindar Dari Kewajiban Nageh Yaudah Serahkan Sama Allah Saja Nanti Bisa Jadi Amal Kita Di Akhirat Nanti Bisa Jadi Tabungan Kita Di Akhirat Nanti Pasrahkan Sama Allah Saja Kembalikan Sama Allah Biar Allah Yang Ngurus Jangan Jadi Sampah Dihati Rugi Kita Sudah Uangnya Nggak Kembali Jadi Beban Dihati Jadi Sampah Dihati Jadinya Hidup Kita Ketemu Orangnya Pegel Tapi Kalo Kita Lost Ketemu Orangnya Biasa Dwi Hospital Ini Bunda Kelepak Kebayakan Tini Bagusnya Berapa Sentimeter Bisa Tiga Setengah Bisa Empat Oke Sudah Aku Mau Tidur Dulu Saya Mau Istirahat Saya Sayang Dengan Badan Saya Besok Soalnya Besok Biasa Pagi Pagi Harus Goreng Ayam Saya Akhir Dulu Sudah Satu Jam Lebih Hampir Satu Jam Salam Dari Saya Sipan Orang Pagetan Jawa Timur Yang Nonton Jada Ya